Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar sobat semua mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan hari ini ada kibas angin mereknya Mas Bion kata yang punya minta digantikan mesin dinamonya sobat kata yang punya dia itu karena mati total ya sobat karena kebakar jadi dia minta diganti yang baru caranya begini ya sobat ya pertama kita akan lepaskan bagian bawah ini tidak akan menyambungnya posisinya dibawah ya sobat ya saklarnya ada di sini jadi kita harus dibuka terlebih dahulu nah setelah kita ini buka nah ini disini tempatnya sobat ya bagian sepit bagian sepit dua maupun tiga ada di sini semuanya sobat ya caranya kita lepas-lepaskan dulu bagian di sini ya sobat ya kabelnya kita lepaskan untuk semua kecuali bagian yang kecolokan kita biarkan saja nah langkah selanjutnya kita akan pasang ini ya sobat ya pasang disini dulu ya sobat ya nah ini posisinya kalau pas kita pakai kalau kalau mau pasang ini harus sesuai merek ya sobat ya jadi nanti kita salah lagi ya sobat ya kalau Mas Bion kita ganti kosmos masih kekecilan dan tidak pas jadi kita harus sesuai dengan merek kipas anginnya dulu ya sobat ya langkah selanjutnya kita masukkan ke sini nah disini kita akan masukkan ke sini Hai Nah kita kebalik sekarang kita penyambungan kabel ya sobat ya ini jangan salah ya sobat ya ini yang dinamo kabelnya yang warna hitam masukin ke colokan yang satunya ya sobat ya kabel yang satunya kita satukan ke sini kita lintir-lintir yang kode sobat ya langkah selanjutnya yang warna merah kita sambungkan ke sepit yang paling kencang kita pakai yang nomor 3 aja ya sobat ya Hai kita akan menyambungnya dulu nih sobat kita pakai solasi bakar ya sobat ya biar memudahkan kita jadi tinggal bakar langsung kencang ya sobat ya kita masuk-masukkan dulu nih solasi bakar ya sobat Oh ya sobat saya mengingatkan kembali ya sobat ya barangkali baru melihat channel ini jangan lupa like comment share dan subscribe ya sobat ya biar banyak orang tahu cara mempercara mengganti dinamo kipas terus angin yang rusak ataupun yang terbakar ya sobat ya caranya sangat mudah sekali ya sobat ya tapi jangan sampai salah ya sobat ya kalau kita mau beli dinamo biasanya ada panduanya ya sobat ya kabel yang warna hitam itu buat apa warna merah buat apa warna putih buat apa ya sobat ya cuman biasanya berbeda-beda ya sobat ya antara mesin dinamo kosmos Miyako dan yang lain-lainnya biasanya kabelnya berbeda berbeda tergantung dari panduan dari dinamo ini ya itu sendiri Nah kita akan pasang-pasangan dulu ya sobat ya ini yang sedang ya warna putih sobat ini tadi yang warna merah yang paling kencang yang sedang warna putih dan yang paling pelan adalah warna biru sobat kita pasangkan pastikan kencang ya sobat ya biar enggak copot Hai nah setelah terasa pasang kencang nanti kita tinggal dibakar ya sobat ya Ayo kita kencangan semuanya jangan sampai ada yang belum kepasang ya sobat ya lalu pergantian mesin dinamo sebenarnya sangat mudah sekali ya sobat ya yang penting bagian yang sedrum jangan kebalik ya sobat ya jangan sampai yang sedrum itu pakai kabel yang sepit kita pakai solasi bakar kita bakar tapi kalau pakai solasi biasa juga bisa ya sobat ya tergantung kita punya yang apa ya sobat ya Nah selanjutnya kita bakar setiap sambungannya kita bakar dulu nah kita akan rapikan dulu sekalian kita bakar-bakar ya sobat ya bagian solasi bakarnya sobat Ayo kita akan bakar dulu nih biar rapi semua sobat Hai pastikan semuanya udah berbakar semua ya sobat ya biar kenceng nggak ada konek satu sama lainnya ya sobat ya yang mengakibatkan konslet Nah kita bakar disini juga ya sobat ya Hai setiap sambungan pastikan udah rapi semua terisolasi semua sobat selanjutnya kita akan bereskan bagian belakangnya sobat ya biar rapi semua jangan ada kabel yang kejepit Hai nah selanjutnya kita akan pasang kembali seperti semula kita pasang baut-bautnya disini sobat ini solusi buat yang punya dinamo kibas angin yang kebakar daripada kita beli dinam apa beli kibas angin yang baru harganya lebih mahal mendingan kita beli mesinnya aja ya sobat ya harganya lebih murah daripada beli kibas anginnya langkah selanjutnya kita akan pasang ini ya sobat ya bagian kanan-kirinya ya biar bisa tengok kanan-kiri nih sobat kita kencangkan dulu ya sobat ya nah begini jadi bisa tengok kanan-kiri akan kita tes dulu ya sobat ya apa sudah berputar Alhamdulillah kibas anginnya sudah berputar ya udah normal ya sobat ya bisa tengok kanan-kiri ya sobat ya suaranya juga halus ini sobat nah selanjutnya kita akan pasang lagi ya sobat ya pasang lagi semuanya sobat kita pasang disini dulu jangan sampai ada yang ketinggalan ini bautnya sobat ya seringnya menjadikan bautnya pada peranak kelebihan baut ya sobat ya jadi kita harus ingat-ingat posisinya dimana yang depan ada berapa yang belakang ada berapa sobat ya biasanya para pemula itu kalau masang bungar pasang ada sisanya bautnya nih sobat ini kalau kali gini caranya tinggal tekan aja ya sobat ya kita luruskan langsung kita tekan nih buat para pemula yang baru belajar silahkan dicoba ya sobat ya nah sekarang kita akan pasang lagi bagian ini ranjangnya sobat kita akan pasang nah kita kencangkan semua biar enggak getar ya sobat ya kalau kendor kan nanti bergetar ada suara berisik sobat jadi harus kencang selanjutnya kita pasang paling-paling ya kencangkan lagi kita akan tes ya sobat ya apakah berbuntah kencang atau tidak ya sobat ya kita alhamdulillah kencang juga ya sobat ya nah begini ya sobat ya cara mengganti dinamo kipas anginnya kebakar dengan mus sin dinamo yang baru caranya sangat mudah ya udah begini aja tutorial hari ini semoga bisa bermanfaat ya sobat ya yang belum subscribe tolong dibantu subscribe like comment dan share ke teman-teman supaya banyak orang tahu cara mengganti dinamo kipas angin yang kebakar menjadi dinamo yang baru ya sobat ya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati